Halo Sobat Rosa, berikut adalah alur cerita film Switch Game Part 1 Sama Dengan 4 Jangan lupa subscribe dan like ya Cerita diawali dengan seorang duda bernama Ki Hoon yang tinggal bersama dengan ibunya Ki Hoon saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap serta menjadi beban untuk ibunya Di hari ulang tahun putrinya, Ki Hoon mencuri uang ibunya untuk dibuat main judi agar bisa membelikan hadiah untuk putrinya Dan dia pun berhasil menang dan mendapatkan uang yang cukup banyak Begitu dia keluar gedung, ia lalu dikejar oleh rentaner dan langsung melarikan diri Tetapi tertabrak oleh seorang wanita Dan malang dia pun tertangkap juga akhirnya dan dipaksa untuk membeli hutangnya Dan ternyata uangnya sudah tidak ada karena dicopet oleh cewek yang ditabraknya tadi Akhirnya Ki Hoon pun diminta untuk membuat surat penandatanganan jika dia tidak berhasil membayar akan diambil orang tubuhnya Akhirnya Ki Hoon pun bisa bertemu anaknya dan memberikan hadiah yang sangat-sangat sederhana Di saat Ki Hoon lagi pusing, datanglah seorang pemuda yang menawari Ki Hoon untuk ikut dalam sebuah permainan Yang hadiahnya bisa mencapai 45 miliar won Uang yang sangat banyak Jika Ki Hoon dapat menyelesaikan permainan tersebut Dan Ki Hoon pun setuju untuk ikut ke dalam permainan tersebut Dan mendapatkan tiketnya Ia pun masuk ke dalam sebuah mobil pull cup Dan Ki Hoon pun dibius supaya tidak mengetahui dimana ia lokasi bermainnya Setelah dia bangun, dia pun mendapatkan dirinya dalam suatu ruangan yang cukup besar Dimana ruangan itu dikendalikan oleh seorang pria misterius bertopeng hitam Dan anak buahnya yang menggunakan baju serba merah Di antara peserta terdapat sang bu teman masa kecil Ki Hoon Dan juga seorang tua bernama kakek Ilma Di antara peserta terhadap juga cewek yang telah mencuri uang Ki Hoon Sebelum dihajar, tiba-tiba datanglah para penjaga dan menyampaikan beberapa umumuan Yang di antaranya, nanti mereka akan memainkan 6 permainan Tetapi mereka harus meneratangani berjanjian dulu Dimana permainan tidak boleh berhenti di tengah permainan Pemain yang menolak akan segera di eliminasi Dan permainan akan membayar jika disetuju oleh semua peserta Akhirnya permainan pun segera dimulai Yaitu permainan pertama Lampu Merah dan Lampu Hijau Yaitu terdapat sebuah robot saksa Yang menjaga garis finish Saat robot berkata Lampu Merah Peserta tidak boleh bergerak sama sekali Saat Lampu Hijau, peserta boleh berlari untuk mencapai finish Jika ketauan Lampu Merah bergerak Maka peserta akan langsung dieliminasi Yaitu ditempat-ditempat oleh para penjaga permainan Dan seluruh peserta menjadi kaget Bahkan berlarian semuanya Sehingga robot pun menindikasikan untuk menembakin semua orang Hingga mayat pun bergelimpangan Kim dan beberapa permainan yang tersisa Terpaksa terus menyelesaikan permainan hingga selesai Karena waktu ditentukan hampir habis Kim pun ketakutan Dan diingatkan oleh temannya Bahwa permainan tinggal satu menit lagi Karena terburu-buru terjatuh Dan untung ditahan oleh temannya bernama Ali Yang diselamatkan Akhirnya mereka berdua pun bisa lolos Dari permainan Lampu Merah dan Lampu Hijau Dan peserta yang masih tersisa Segera diimilasi dengan ditembak oleh mesin-mesin otomatis Para peserta pun dikumpulkan di aula Dan dijelaskan dari 456 peserta Kini tinggal 201 peserta saja Tetapi para peserta yang selamat protes Dan menginginkan permainan untuk dihentikan Dengan melakukan voting Sebelum voting Penjaga menyampaikan bahwa Total hadiah yang telah terkumpul Saat ini yaitu mencapai 25 miliar won Tetapi akhirnya voting pun tetap dilaksanakan Dengan skor imbang 100 banding 100 Tinggal kakek ilmu sendiri Dan ia pun memilih untuk mengakhiri permainan Setelah kesepakatan disetujui Semua pos tetap dikembalikan lagi Ketempat penjemputan awal Keesokan harinya Kihun pergi Melaporkan ke kantor polisi Dan menjelaskan apa yang terjadi Lalu memberikan tiket permainan kepada polisi Sebagai buktinya Lalu oleh polisi Diterponlah Nomor tersebut Dan ternyata yang mengingat adalah seorang wanita Sehingga menyebut Polisi tertawa Akhirnya Kihun pun diusir Dari kantor polisi tersebut Tak lama kemudian Ada seorang polisi Bernama Junho Yang tertarik dengan kartu Yang ditinggalkan oleh Kihun Karena ia masa penasaran Dan pernah melihatnya Lalu ia mencari di rumah kakaknya Yang telah lama menghilang Dan ternyata benar Kartu tiket tersebut adalah sama Benar dengan milik kakaknya Sementara Kihun Akhirnya mencari ibunya Dan tidak menemukannya Karena ibunya di rumah Tetapi ibunya tidak mau dioperasi Karena tidak ada biaya Kihun pun merasa bersalah Dan dia pun mencari Pinjaman dana Mantan istrinya Untuk mengobatin ibunya Tetapi dia malah Di ejek oleh suami Dari mantan istrinya Dan diminta untuk menjauhi anaknya Kihun pun akhirnya Menemui teman-teman yang lain Termasuk kakek Linam Akhirnya mereka pun semua sepakat Untuk kembali main Dalam permainan squeeze game Akhirnya mereka didatangi lagi Dan dibius seperti sedia kalah Tetapi Junho rupanya mengikuti mereka Dan berniat untuk masuk Kedalam permainan tersebut Untuk mencari kakaknya Dan dia pun Berhasil menghajar Salah satu penjaganya Dan mengambil pakaiannya Untuk Berkamuflase Akhirnya semuanya terbangun Dalam sebuah ruangan yang besar Tetapi kali ini Mereka telah membuat persiapan Yaitu membawa senjata-senjata tajam Dan mereka pun dikumpulkan dalam aula Dan sekarang tinggal 187 peserta saja Dan Juhun pun Larut dalam penyamarannya Dan bersiap-siap Untuk menyelidikinya Tertengah malam Tertengah malam Sebok mencoba Mengintai Melalui toilet Dan dengan Dibantu oleh Miryong Ia pun dapat masuk ke lubang ventilasi Dan mendapati para penjaga Membuat gulali Dalam sebuah Mangkuk yang besar Dan dia pun tahu Apa yang akan dilakukan Untuk besoknya Besoknya Sebelum pertandingan Sanwoo bertanya kepada Sebok Apa yang dilihatnya semalam Dan sebok mengatakan bahwa Ia melihat Pembuatan gulali Yang jumlahnya cukup besar Semua pun teringat Pada masa kecilnya Yaitu gulali Dicetak Dengan bentuk yang berbeda-beda Seperti bentuk payung Lingkaran Segitiga Ataupun bintang Dan lain sebagainya Dan tugas Atau permainan tersebut Yaitu mengikis gulali Agar terlepas Sesuai bentuknya Dan cebiok Serta sungguh pun Mengambil bentuk yang mudah Sedangkan Ki Hoon Karena tidak tahu Dia mengambil bentuk yang sukar Yaitu bentuk payung Apabila peserta Rusak Maka dia akan langsung Diminasi Ada peserta yang membawa Korek api Untuk memudahkan Tugas atau permainan Jarum dengan dipanaskan Satu persatu Peserta berhasil Menyelesaikan Karena mengambil Bentuk dengan mudah Sementara Ki Hoon Belum selesai Dan digejar Waktu terus menerus Dalam permainan itu Ji Hoon pun Mulai dicurigai Karena tidak Begitu paham Akan tugasnya Akhirnya secara Tidak sengaja Ki Hoon Mendapatkan cara Untuk menyelesaikan Permainan tersebut Yaitu setiap Gulali sudah ada Paten polanya Masing-masing Dengan menjilat Pola tersebut Maka Gulali Akan semakin tipis Dan bisa Untuk Dilepaskan dengan mudah Ki Hoon pun akhirnya Menjilatinya Dengan pelan-pelan Dan peserta lain pun Segera mengikuti Cara Ki Hoon Dan berhasil Menyelesaikan misi Dengan Aman Tetapi ada peserta Yang tidak berhasil Ia pun menyerang Melawan petugas Dan petugas pun Akhirnya membunuhi Mereka semua Ada satu peserta Yang berhasil Menangkap Para penjaga polisi itu Dan meminta Untuk membuka topeng Tetapi Begitu topeng dibuka Malah Ia langsung dibunuh Oleh pemimpinnya Si topeng hitam Karena Ada perjanjian Mereka tidak boleh Membuka topeng Selama permainan Demikianlah Akhir dari Game pertama dan kedua Selanjutnya adalah Game ketiga dan keempat